Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menjelaskan soal dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Selain itu Gatot menyingkung soal kecurangan yang mengorbankan Paslon Anies Muhaymin dan melibatkan pemerintah serta aparat. Bisa mengganti wali kota, bupati, gubundur, kapanpun saja. Bukankah ini seperti raja? Bukan ini persiapan? Patut saya menduga boleh persiapan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Presiden tidak menegur Gibran untuk menjadi wakil Presiden. Artinya Presiden ikut sama-sama. Kemudian kita tahu semuanya kecurangan-kecurangan. Digembusinnya mobil Amin di Sumatera Utara, Jalan Sudirman, tujuh oleh Disub. Kemudian aparat dari Satpol PP, penyataan. Banyak lagi gambar, kepala desa dikumpulkan. Ini bukan saya saja. Di pelosok-pelosok dari survei dari Genasi Muda ISP menyasar semuanya dan mereka mengerti itu, melihat. Dan sangat berbahaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih.